. Korban pelaku penipuan arisan dan investasi bodong di Purwakarta berharap uangnya bisa kembali, pelaku berinisial NR28 ditangkap jajaran Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat, dihadirkan dalam konferensi pers Jumat 7 Juli 2023, NR merupakan warga kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, yang menipu puluhan korban hingga kerugikan sekitar 2,5 miliar rupiah. Kapolres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain, menjelaskan pelaku ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat, Rabu 28 Juni 2023, satu di antara. Korban investasi bodong, Lely Romilawati, 31, bersyukur mengetahui pelaku telah ditangkap polisi, Lely yang telah menyetorkan uang 135 juta rupiah kepada NR untuk investasi itu mengaku belum pernah mendapatkan keuntungan sama sekali dari pelaku. Dia berharap, NR yang kini telah ditangkap oleh kepolisian bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Saat ini, NR telah diamankan oleh pihak kepolisian dan ditahan di Dirumah Tahanan, Rutan, Mapolres Purwakarta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.